Intro Seperti inilah kekeringan yang melanda desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hampir dua bulan, petani di desa ini kesulitan mengairi sawahnya lantaran musim kemarau panjang. Akibatnya petani terpaksa memanen padi lebih awal untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Padahal, panen awal ini membuat produksi padi turun drastis menjadi hanya seperempatnya saja. Sebenarnya petani bisa tetap mengairi sawah dengan menggunakan pompa air. Namun, biaya yang dikeluarkan dinilai terlalu memperatkan. Sehari kita pakai mesin, itu habis 5 liter. 5 liter itu kan kalau beli 50 ribu. Kalau beli dari dua tak, beli lagi 60 ribu. Ya kalau tiap hari kan bobo. Bobo. Boat aja, mending pakai beli beras. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bandung Barat, ada 5.508 hektare sawah di enam kecamatan yang terancam gagal panen. Petani pun hanya bisa berharap adanya bantuan air dari pihak pemerintah daerah agar produksi beras nasional tidak terganggu. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Terima kasih.